Halo sahabat deonsu, selamat berjumpa kembali bersama mimin tentunya di channel youtube terupdate yang setiap hari selalu membagikan informasi terbaru, kisah inspiratif dan sweet moment dari keluarga deonsu bagi penonton yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk selalu mendukungnya dengan cara subscribe, like dan komen, serta nyalakan juga lonceng notifikasinya dengan tujuan agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru dari keluarga deonsu Halo sahabat deonsu, balik lagi bersama mimin disini tentu saja dengan informasi terbaru dari keluarga deonsu, spesial untuk kalian semua nah, lihat yang mimin sorot disini, bagaimana veteran selalu stay disitu menemani ayahnya jualan pasti ayahnya sudah minta onyo untuk, kamu main aja disana bersama adik-adikmu gitu ya gak usah ikut jualan, tapi naluri bisnis dari onyo ini sudah tertanam banget ya kita lihat, onyo taking control ya, mengambil alih padahal ayahnya lagi jelasin, tapi onyo ini pada dasarnya gak mau diam gitu ya selalu ingin melakukan sesuatu, selalu ingin belajar nah, ini ayah kasih pengeras suara ke onyo ya lihat, artinya ayah memberikan wewenang kepada veteran untuk jualan dan mimin gagal fokus dengan bajunya kembar ya ini ayah juga ngelawak hari sabtu, hari sabtu semangat banget ya ayah dan onyo ini lihat, kerjasama luar biasa lihat, jadi ayah tinggal menunjukkan produknya nanti onyo yang menjelaskan ini produk apa dan fungsinya apa kerjasama yang luar biasa ya, ayah dan onyo ini wow ini ayah kasih kepercayaan kepada onyo tuh, kasih kepercayaan kepada onyo untuk menjelaskan ya kenapa? karena ayah ini sudah percaya ya onyo mampu, onyo bisa dan onyo ini punya skill untuk menjelaskan seperti itu, jadi ayah tenang-tenang saja ya nah, ini ada ajan maghrib ya ayah berhenti sebentar lihat sebagai bentuk toleransi kepada pemeluk agama lain ya kita detik-detik ini ya ada orang sembahyang toleransi nah, disitu kan ada onyo jadi, secara langsung ayah ini mengajarkan kepada onyo maupun kepada penonton untuk menghargai pemeluk agama lain yang sedang beribadah seperti pada saat ini jadi, tidak hanya sekedar teori tetapi mempraktekan langsung soal toleransi tersebut jadi, tidak hanya sekedar jualan-jualan tetap memikirkan agama lain ya nah ini mimpikirkan onyo ini akan pergi setelah ayah mengambil alih tapi itu tidak onyo tetap stay disitu sahabat yonsu lihat di belakang lagi cek sistem ya wow dan disini malah onyo yang semangat untuk jualan para host hanya cukup berdiam mengangguk-ngangguk ada yang duduk juga ya tapi itu tidak berlaku untuk onyo wow nah ini ada sistem yang error ya onyo langsung bergerak cepat ke situ lihat, ikut memantau ya biar sistemnya itu kembali normal seperti itu lihat itu setelah di belakang kita lihat lagi duduk gitu ya tapi itu tidak berlaku untuk onyo semangat aja ya anak bujang ini ya ampun gak habis-habis tenaganya energinya juga ayah juga ya luar biasa pekerja keras patut dicontoh ya kesimpulan pertama diminta relax oleh ayahnya onyo tetap ingin bantu ayah jualan bukan betul namanya kalau tidak ingin melakukan sesuatu yang berguna produktif dan menghasilkan seperti pada momen mereka lagi liburan di vila pribadi di Sukabumi momen tersebut bisa saja digunakan oleh onyo untuk bersantai bermain bersama kedua adik-adiknya menikmati indahnya pemandangan vila dan sebagainya tetapi seperti yang kalian lihat pada saat mereka ini lagi live maupun story hanya sedikit sekali kita lihat story bahwa onyo ini lagi bersantai tetapi mayoritas onyo ini menghabiskan waktunya untuk membantu ayah dan juga tim untuk berjualan padahal ayah Ruben ini sudah pasti ya meminta anaknya onyo kamu santai saja disini sudah banyak host yang dibawa ke vila pribadi untuk membantu ayahnya pada saat jualan tetapi namanya onyo ini jiwa pekerja keras tidak mau diam seperti ayah dan buddhanya ya sudah tertanam banget dalam diri onyo itu sudah susah banget ya kalau onyo ini pikirannya sekarang ini bukan hanya lagi sekedar karir bermusik, sekolah tetapi juga jiwa bisnisnya ini sudah ada yang kedua onyo stay di samping ayah sampai life itu selesai kalau kalian perhatikan ya dari awal life sampai life ini berakhir onyo nggak pernah kemana-mana onyo selalu stay di situ di samping ayah bahkan kadang-kadang ini onyo mengambil alih tugas dari ayahnya untuk jualan dan kadang juga menjadi asisten dari ayah ayah menunjukkan produk onyo menjelaskan itu produk apa dan manfaatnya apa coba kalian bandingkan dengan para host yang lain yang memang sebenarnya sudah dikasih tugas dan dibayar untuk jualan mereka kadang masih duduk di situ ya sambil ngelamun karena kecepaian itu wajar karena mereka juga jualan ya tetapi itu tidak berlaku untuk onyo onyo malah nggak pernah duduk onyo berdiri di samping ayah terus memberikan support kepada ayahnya pada saat jualan karena onyo tahu ini ayahnya ini pekerja keras maka onyo hanya ingin mengikuti apa yang ayahnya lakukan kemudian pada saat sistem lagi error sistem flash sale ya onyo langsung gercep ke arah laptop mengecek langsung tujuannya biar sistemnya ini cepat kembali normal onyo tidak hanya piawai pada saat berjualan tapi onyo juga pinta untuk mengatur tim jadi kalau ada masalah-masalah seperti ini onyo ini tampil sebagai salah satu orang yang akan ikut untuk memantau yang terakhir toleransi luar biasa dari di onyo saat jualan sedang berlangsung tiba-tiba ada suara ajan maghrib ayah onyo dan tim yang pada saat itu lagi semangat-semangatnya untuk jualan langsung minta untuk berhenti sejenak kita berhenti sejenak ya penonton karena ada ajan maghrib sikap toleransi yang luar biasa ditunjukkan kepada ayah kan ada onyo disitu jadi secara langsung ayah ini mengajarkan kepada onyo gak hanya kepada onyo kepada penonton yang menonton live ayah pada saat itu bagaimana untuk menghormati pemeluk agama lain yang sedang menjalankan ibadahnya oke sahabat deonsu demikianlah updatean mimin untuk kali ini bagi siapapun yang baru saja bergabung atau melihat channel ini jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya sampai jumpa di video berikutnya demikianlah beberapa informasi menarik kisah inspiratif dan sweet moment dari keluarga deonsu yang mimin berhasil rangkum dan bisa bagikan kepada kalian jangan lupa untuk subscribe channel ini biar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari keluarga deonsu sampai jumpa di video berikutnya